Mohon izin Bapak, terkait dengan beberapa catatan kami, ada beberapa pertanyaan yang mungkin hampir sama, sehingga apakah kami diizinkan untuk menjawab di satu kesatuan? Sangat diizinkan, yang satu sama di klaster saja jadi satu, Pak. Siap. Monggo, Pak. Global saja, Pak Ketua. Siap. Terima kasih, Pak. Mohon izin, yang pertama, banyak sekali tadi yang menanyakan terkait dengan masalah motif. Dan kami juga tentunya ingin menyampaikan perkembangan terkait dengan motif. Dan ini tadi juga sudah ditanyakan oleh Pak Suding, bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun peselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu. Dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas, bahwa Saudara Ferdi Sambu terpicu, amarah, dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Jadi mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua, Pak, terkait dengan beberapa pertanyaan khususnya terkait dengan masalah cacat, Pak, yang tadi kemudian memunculkan bahwa apakah betul Kaisar Sambu dan gengnya terkait dengan masalah konsursium, demikian juga dengan cat yang lain. Jadi saat ini kami sedang melakukan pendalaman, Pak. Jadi propam saya minta untuk melakukan pendalaman. Namun di sisi lain, saya tegaskan bahwa terkait dengan masalah judi, ini sebenarnya pengungkapannya satu tahun ini, dari Januari sampai Agustus itu kita telah mengungkap kurang lebih 641 judi online dan 1.408 perkara judi konvensional. Jadi ada kurang lebih 3.296 tersangka. Sementara untuk bulan Agustus ini 286 perkara judi online dan 453 perkara judi konvensional dengan tersangka 1.298 tersangka. Namun, karena memang kemudian ini menjadi perhatian nasional, saya sudah perintahkan kepada seluruh pimpinan wilayah, Kapores, Kapolda, Direktur, bahkan Pejabat Mabes, saya minta tidak ada lagi yang namanya judi, apakah itu judi online, apakah itu judi darat, yang masih nanti kemudian ada kegiatan. Jadi kalau itu nanti saya dapati, pejabatnya pasti saya copot. Dan itu merupakan komitmen saya bahwa di zaman saya, judi tidak ada. Dan kemudian kami saat ini sedang melakukan kerjasama dengan PPATK untuk melaksanakan tracing. Dan kalau memang nanti ternyata pelakunya kabur, kita telah mengeluarkan red notice terhadap beberapa orang, dan juga akan kita keluarkan cekal. Dan kita akan terapkan di PPU. Jadi itu sebagai komitmen kami bahwa terkait dengan masalah perjudian, kami tidak ada toleransi. Tentunya tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana ke depan terkait dengan masalah penyelesaian kasus FS ini. Tadi sudah disampaikan bahwa kita telah mengirimkan empat berkas untuk tahap pertama, dan kita harapkan minggu depan dengan perjalanan koordinasi antara kita bersama-sama dengan teman-teman dari Kejaksaan, mudah-mudahan berkas juga tidak terlalu banyak bolak-balik, karena memang harapan kita tidak ada P19 sehingga bisa cepat P21 sehingga kemudian ini bisa segera disidangkan. Kemudian terhadap Saudara FS sendiri, nanti hari Kamis akan dilaksanakan Sidang Komisi Koditik. Untuk keputusannya apakah yang bersangkutan masih bisa menjadi anggota Polri ataupun tidak. Sementara untuk yang lain, terkait dengan 35 personil yang ada, dari 97 yang kita periksa, tentunya tidak semuanya kemudian menjadi terduga pelanggar koditik, ada juga yang menjadi saksi, namun dari yang 35 itu tentunya nanti akan kami pilah-pilah sesuai dengan saran dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu terkait bobot perannya masing-masing. Apakah yang bersangkutan ini di bawah tekanan, ataukah mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu merupakan bagian dari skenario, atau bahkan mereka ikut di dalam skenario. Jadi ini semua nanti akan ditentukan oleh tim sidang Komisi Koditik, dan tentunya ini akan menentukan terkait dengan pemberian sanksi yang akan diberikan, bobot sanksi yang akan diberikan. Kemudian terkait dengan isu temuan uang Rp900 miliar, ini juga tentunya menjadi salah satu yang perlu kami luruskan. Beberapa hari yang lalu sebenarnya Kadif Humas sudah menjelaskan bahwa isu tersebut tidak benar, karena pada saat kita melaksanakan penggeledahan di tiga rumah, yaitu di Duren Tiga, Saguling, Bangka, termasuk di Magelang, yang kita dapati saat itu handphone, kemudian pisau, kemudian kotak senjata, kemudian beberapa buku laporan embanking, sehingga terkait dengan uang Rp900 miliar tersebut, kami nyatakan tidak ada. Dan setelah kami dalami peristiwa yang kemudian viral tersebut, itu adalah kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Jadi ini kami luruskan. Kemudian beberapa pertanyaan terkait dengan KM50, ini juga saat ini sudah berproses di pengadilan, memang sudah ada keputusan, dan kita lihat juga Jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut, sehingga tentunya kami juga menunggu. Namun demikian, apabila ada novum baru, tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada, karena saat ini akan masuk kepada tahapan kasasi. Jadi kami menunggu itu. Kemudian terkait dengan perbaikan Polri ke depan. Jadi ini memang menjadi atensi dan perhatian kami, kami menyadari, dan kami mohon maaf bahwa peristiwa yang terjadi ini tentunya sangat mencederai rasa keadilan publik. Dan butuh waktu untuk kemudian kami membuat terang peristiwa yang terjadi. Namun demikian, alhamdulillah atas dukungan dari seluruh pihak, dari pimpinan komisi, seluruh komisi tiga, masyarakat, dan juga seluruh elemen, dan juga menindaklanjuti apa yang menjadi perintah Bapak Presiden, bahwa kami betul-betul akan memproses kasus ini secara transparan, kemudian terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan ini kita buktikan bagaimana kita melibatkan kompolnas dan komnas HAM, sehingga semuanya bisa bekerja. Kemudian adanya permintaan-permintaan terkait dengan eksumasi, kita juga layani, dan ini tentunya merupakan bagian dari bentuk keterbukaan kami untuk betul-betul bisa mengungkap kasus. Dan sampai saat ini, tadi sudah kami laporkan bahwa empat berkas sudah masuk, Ibu Putri nanti akan diperiksa di hari Kamis atau Jumat, sebagai tersangka. Kemudian ada enam yang ditapkan dalam kategori pelanggaran obstruction of justice, yang tentunya ini juga segera kita berkas, dan 35 orang yang saat ini sudah diperiksa dan ditemukan, terduga melakukan pelanggaran kode etik. Tadi disampaikan bahwa dari proses yang ada, kemungkinan masih bisa bertambah. Kemudian, kami pastikan bahwa kami dalam posisi yang betul-betul akan memproses semuanya sesuai dengan fakta yang kita temukan. Dan ini merupakan bukti bahwa kami tidak pandang bulu dalam memproses kasus ini. Kemudian, terkait dengan hal-hal yang saat ini mungkin menjadi keresahan masyarakat dan menjadi catatan-catatan yang diberikan kepada kami, tentunya ini juga menjadi komitmen kami untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan. Tadi disampaikan bahwa di wilayah-wilayah masih ditemukan adanya narkoba dan barangkali ada anggota yang terlibat. Ini juga kami sampaikan di sini bahwa kami dalam posisi yang akan menindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terkait dengan masalah-masalah tersebut. Apabila ada anggota kami yang melanggar kedapatan terkait dengan masalah narkoba, pasti kami copot dan kami proses. Dan kami juga tentunya akan membuka ruang pengaduan, ada dumas presisi, ada perupahan presisi, dan kami sendiri juga punya beberapa akun, akun resmi saya, dan masyarakat bisa melapor, baik di Instagram, Facebook, maupun di TikTok dan Twitter, sehingga kemudian apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota bisa dilaporkan. Apakah itu pungli, ataukah hal-hal lain yang sifatnya mungkin selama ini masyarakat merasakan bahwa prosesnya ada keberpihakan, terus kemudian prosesnya lambat-lambat bisa dilaporkan langsung, dan pasti akan kita teruskan ke wilayah yang menangani, dan kita akan pantau. Jadi ini juga merupakan komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan terkait dengan masalah hal-hal yang memang masyarakat masih merasakan adanya kekurangan-kekurangan terhadap apa yang dilakukan oleh personil Polri. Jadi program-program yang terkait dengan bagaimana menghindarkan pungli, ini juga tentunya menjadi perhatian kami. Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu kami kembangkan ITLE, maksudnya adalah supaya tidak terjadi atau mengurangi penyalahgunaan wawenang. Namun demikian, kalau masih ada dan itu terjadi di lapangan, silakan masyarakat untuk bisa langsung lapor terhadap akun-akun yang sudah kita siapkan, baik dari Propam, Dumas, maupun akun-akun milik kami. Jadi silakan saja dilapor dan kami pasti akan langsung memproses. Kemudian terkait dengan pembinaan karir, tadi banyak hal masukkan kepada kami, kepada SDM, bagaimana ke depan kita juga bisa melakukan peningkatan-peningkatan, memperkuat merit system. Saya kira ini juga sudah kita mulai dari proses rekrutmen, Pak ASSDM dan tim, saya kira sudah berusaha untuk melakukan penerapan prinsip bersih, transparan. Namun demikian, mungkin ada yang masih bermain-main dengan ini. Dan ini pun juga tentunya menjadi perhatian kami, kalau memang ada yang melakukan hal-hal seperti itu, mohon untuk bisa dilaporkan. Dan pasti juga kami proses. Dan terhadap hal-hal seperti itu, kami juga tidak ada toleransi, karena kami ingin Polri ke depan bisa menjadi lebih baik. Mulai dari rekrutmen awal, tidak ada. Kami sudah katakan bahwa tidak pernah ada transaksi, jadi kalau ada bunyi-bunyi transaksi, kemudian ada anggota yang kemudian menawarkan kepada masyarakat, tolong dilaporkan pada kami. Kami pasti akan proses, kami akan copot mereka. Karena kami ingin Polri ke depan menjadi lebih baik, karena memang pertaruhan kami adalah bagaimana setelah ini kita segera bisa memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat dengan menjalankan program yang ada di transformasi Polri menuju Polri yang presisi. Dan itu kami harapkan untuk betul-betul bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota di lapangan. Tentunya apa yang terjadi ini musibah bagi kami semua, karena yang terjadi ini menimpa keluarga besar kami, keluarga besar Polri, baik yang meninggal maupun yang tentunya menjadi tersangka. Tapi ini menjadi pil pahit bagi kami untuk perbaikan institusi Polri ke depan. Dan terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang terus mendukung kami untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan. Dan kami dalam posisi siap untuk terus melakukan perbaikan. Institusi Polri tentunya kompak, solid, untuk bersama-sama melakukan komitmen ini terhadap yang tidak bisa melaksanakan, maka pilihannya ikut barisan atau keluar. Pilihannya yang itu. Kemudian terkait dengan Bapak Binkab Timas, terima kasih Pak Hinca tadi kami mendapatkan perhatian, Ibu. Terima kasih juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi role model, walaupun kami memang ingin bahwa ke depan pendekatan kami adalah pendekatan untuk memperkuat harkantib mas, di mana pola-pola pendekatan, pola-pola soft approach itu menjadi salah satu yang kami prioritaskan. Walaupun tentunya pendekatan hukum tetap harus kita lakukan, khususnya terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat, kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat banyak, itu tentunya menjadi perhatian kami. Beberapa waktu yang lalu kami sering ditanyakan terkait dengan masalah investasi bodong, dan tentunya beberapa sudah kita ungkap terhadap hal-hal seperti ini. Tentunya apabila ada hambatan-hambatan atau kendala, tentunya ini akan terus kita perbaiki. Namun kami tetap komit untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan penanganan-penanganan kasus-kasus yang menjadi atensi masyarakat, yang menjadai rasa keadilan masyarakat. Kemudian terkait dengan pola hedonis, terima kasih Pak bahwa kami mendapatkan masukan, dan ini sebenarnya kami juga sudah mengeluarkan PERKAP dan juga STR dari PROPAM terkait dengan masalah hedonis ini. Dan saya kira terhadap hal yang seperti ini, tolong Pak kami diinfokan, karena memang ini sudah diatur bahwa kalau pola-pola ini masih dilakukan, kita sudah punya aturannya dan mereka bisa kita proses di dalam peraturan kami terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang memang kita atur. Jadi memang ini juga terus dilakukan oleh PROPAM untuk melaksanakan patroli setiap hari, karena kita juga sering mendapatkan masukan terkait dengan masalah-masalah seperti ini, dan hal-hal tersebut langsung kami proses. Namun demikian, kami tidak mungkin mengawasi sendiri, kami juga butuh masukan dari masyarakat, dan terhadap informasi-informasi tersebut tentunya kami akan tindak lanjuti. Dan terima kasih. Tapi apabila memang ada laporan-laporan, artinya kami merasa bahwa masyarakat mencintai institusi Polri dan ingin agar Polri bisa menjadi baik. Tentunya hal-hal tersebut yang akan menjadi atensi kami ke depan. Kemudian upaya-upaya yang telah kami lakukan selama ini untuk bagaimana hal-hal yang bersifat transformasi kultural, ini juga menjadi perhatian kami, dan ini sudah kami tekankan kepada seluruh jajaran, bagaimana seorang pemimpin harus betul-betul bisa menjadi teladan, seorang pemimpin harus bisa melayani, pemimpin harus memperhatikan anak buahnya, mau mengingatkan anak buahnya, termasuk tentunya kewajiban kita untuk mengingatkan diri kita sendiri, sehingga dengan saling mengingatkan harapan kita, kita sama-sama bisa menjaga, agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang sifatnya menyimpang. Jadi hal-hal tersebut tentunya menjadi hal-hal yang terus kita tanamkan, tiga kompetensi, leadership, kompetensi teknis, dan kompetensi etika, tentunya menjadi salah satu yang terus kita kembangkan, mulai dari pendidikan yang terendah, pendidikan pembentukan, pendidikan pengembangan, sampai pendidikan tertinggi. Namun di dalam kesehariannya, saya minta seluruh jajaran melaksanakan ini. Jadi ini tentunya menjadi komitmen kami, dan mudah-mudahan ini bukan hanya pencitraan, tetapi betul-betul bisa kami laksanakan. Kami nyadari bahwa banyak anggota yang tentunya melakukan pelanggaran, apalagi di peristiwa ini, yang tentunya ini membuat anggota-anggota kami di lapangan tentunya menjadi galau. Namun kami yakin bahwa masih banyak anggota kami yang mampu untuk berbuat baik, dan tentunya kami dorong kepada seluruh anggota di lapangan, bagi kalian yang sudah berbuat baik, terus bersemangat, karena institusi Polri ini sampai kapanpun harus kita jaga. Kemudian tentunya terkait dengan upaya-upaya kami untuk terus memperbaiki, sebenarnya di dalam perpol kami, itu kita juga melakukan perubahan-perubahan untuk bisa mengikuti apa yang menjadi keinginan masyarakat. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu, terkait dengan kasus Brotoseno yang muncul, kami kemudian mencoba merubah perpol, sehingga kita bisa melakukan peninjuan kembali terhadap peristiwa-peristiwa yang mencederai rasa keadilan masyarakat, sehingga kemudian kasus Brotoseno bisa kita sidangkan kembali, dan saat ini sudah kita laksanakan PTDH. Jadi, hal-hal tersebut tentunya menjadi beberapa langkah dan upaya kami untuk terus melakukan perbaikan terhadap institusi KORI. Mungkin beberapa hal tersebut, Bapak, mungkin kalau masih ada yang kami belum jawab, barangkali nanti bisa ditanyakan. Namun demikian, terima kasih atas dukungan, khususnya dari Komisi 3 yang telur menjaga, men-support kami, mengingatkan kami, dan juga mendukung kami. Dan ini bagi kami menjadi energi untuk semangat baru kami menghadapi situasi yang ada, supaya kami bisa segera memperbaiki apa yang menjadi kewajiban kami. Citra PORI, marwah PORI harus kami jaga, dan harapan kami semakin ke depan, kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, kita bisa menjadi polisi yang tegas, humanis, dan harapan kami, dengan demikian kami bisa dekat dan dicintai masyarakat. Mungkin itu, Pak, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.